Hai halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku saya lagi di rumah di guys jangan lupa like comment and subscribe tapi sebelum kita melanjutkan video ini saya minta kawan-kawan untuk ketik like Oke guys kali ini saya akan coba share modul magis buat nge-game ya dan disini saya coba pakai FD AI yang terbaru dan itu versi 8.1 yang terbaru ya 810 dan disini saya coba pakai magis manager yang versi terbaru 20.4 dan disini masih kosongannya saya enggak pakai apa-apa sementara dan saya coba di ROM AWSP Android 10 ya dan di modul magis ini sudah support di banyak device dan diversi Android juga rata-rata sudah bisa ya dan kalau kalian pakai atau sudah ada install modul FDI atau modul yang lain buat nge-game jadi kalau kalian tanya bisa atau enggak saya biasanya sih enggak bisa kalau terlalu banyak ya pasti ada yang enggak stabil tapi kalau kalian mau coba ya enggak masalah enggak ada salahnya juga buat dicoba ya guys jadi kalau kalian coba dan ngerasa enak jadi dibiarkan aja dan kalau kalian coba dan ternyata hasilnya nggak enak kan tinggal dihapus via magis juga kan nggak ribet ya dan kita coba install modulnya dan kita coba tes buat nge-game dan kita tes yang lain juga ntar ya oke guys oke ini dia yang saya mau coba FDI dan yang sementara ini versi yang terbaru ya 81 atau 810 ini guys dan sebelumnya saya sudah coba magnetar dan NFS injector ya dan kalau kalian mau coba kombinasikan ya nggak disaranin sih sebenarnya tapi kalau kalian mau sekedar coba iseng-iseng tes bagus atau enggak ya enggak masalah sih nggak ada salahnya buat dicoba ya dan kalau emang enggak enak kan tinggal dihapus via magis lagi kan nggak ribet juga guys dan kita coba aja langsung kita flash ya oke langsung kelar deh ini mudah banget dan setelah selesai oke setelah selesai ini dia minta di restart ya dan di modul FDI ini untuk mengoptimalkan kinerja Android tanpa mengurangi konsumsi daya ya fungsinya jadi kinerja Android kita HP kalian itu performanya meningkat tanpa mengurangi konsumsi daya tuh yang bikin boros baterai nggak bikin boros baterai guys jadi kayak gitu dan sebenarnya dari modul-modul yang nge-game tuh fungsi dan tujuannya sih hampir sama semua sih nggak terlalu beda jauh untuk performa dan bikin ga boros baterai ya dan kita akan coba restart ya setelah ini dia minta di restart dulu setelah kita restart kita tes lihat lagi apakah sudah berfungsi dan terpasang dengan baik ya Terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis Oke guys jadi setelah kalian restart kalian bisa cek lagi di modul ini sudah terinstal atau belumnya untuk FDI ID dan disini versi yang terbaru 8.1 ya Oke guys jadi kita coba buat nge-game juga ya disini saya pakai grafis dari HD dan Hike ya dan dari audio juga sudah Hike dan sebenarnya dari modul ini juga bisa mengurangi fps drop ya jadi nggak terlalu nge-frame banget sih untuk di HP kalian dan walaupun lagi nge-lobet baterai dan sambil nge-charge mungkin atau nggak sambil nge-charge yang penting lobet itu nggak terlalu patah-patah banget ya untuk di sini saya cobain jadi lebih enak sih buat nge-game nya ya dan kita cobain bentar dan misalkan kalau HP kalian panas juga nggak terlalu nge-lag ya dan nge-frame parah jadi masih aman nggak nge-frame dan nggak nge-lag walaupun lobet HP suhunya lagi panas ini enak banget guys oke guys jadi kayak gitu ya lebih enak lagi buat nge-game sih sebenarnya dan kalian wajib coba ya untuk dari modul FDA ini kalau yang belum coba kalian wajib coba karena ini enak banget enggak bikin panas enggak bikin boros baterai ya ini stabil banget saya cobain dari tadi oke guys jadi kayak gitu doang review singkat dari modul FDA ini ya dan buat kalian yang mau cobain ini support untuk di banyak ini rata-rata sudah bisa untuk cobain dan di selain Xiaomi juga bisa oke buat kalian yang pengen coba kalian bisa cek link download di deskripsi buat kalian yang suka video ini jangan lupa like share dan subscribe selamat menikmati